Halo my guys, staycation gue kali ini di agrowisata Gunung Mas Puncak loh my guys, check it out! Halo my guys, welcome back to my youtube channel ya Kali ini gue lagi ada di Gunung Mas, di agrowisata Gunung Mas Puncak ya my guys Dan kali ini gue akan staycation disini di Tipe Villa Pangrango dan akan review untuk kalian Ikuti terus ya! Staycation kali ini gue pilih di agrowisata Gunung Mas Puncak my guys Nah kalian gak perlu khawatir karena disini masih menerapkan protokol kesehatannya my guys Nah ini lobby dari agrowisata Gunung Mas Puncaknya my guys, gue mau proses check in dulu ya Udah selesai proses check innya my guys, kita lanjut mau langsung ke villa my guys Nah ini dia suasana dari area villa kita Tipe Pangrango my guys Semua tipe villa Pangrango merupakan villa panggung yang berdindingan bilik ya my guys Ya my guys, ini dia villa yang kita pilih ya Tipe Pangrango Kita dapet kamar yang Pangrango 2 Jadi dia berurut ya dari ujung sana sampai ujung sana Jadi ada panggung 1, 2, 3, tipenya semuanya sama rumah panggung juga Yuk kita review! Nah ini dia untuk tipe dari villa Pangrango nya Seperti ini semua ya my guys, jadi konsepnya memang bilik rumah panggung Berasa lagi di kampung halaman gitu ya my guys Nah di villa Pangrango ini ada 2 kamar Ini yang kamar yang pertama Terdapat 1 double bed Dan ada majarese juga disini Ada tersedia lemari juga Kita lanjut ke kamar yang kedua Disini terdapat 2 twin bed Yang berkapasitas 2 orang ya my guys Jadi di villa ini terdapat 2 kamar Jadi cukup untuk kalian yang pergi kesini tuh bareng-bareng keluarga kalian Nah di tengah antara kamar 1 dan kamar 2 Terdapat kamar mandinya my guys Seperti ini penampakan untuk kamar mandinya ya my guys Cukup rapi, bersih, wangi Dan kalian gak perlu takut Karena disini penerangannya cukup banget ya my guys Disini tersedia dental kit Sabun, shampoo, serta handuknya juga loh my guys Disini juga tersedia water heaternya ya my guys Jadi kalian gak perlu ketakutan kedinginan untuk mandi my guys Ya staycation kali ini memang gue pilih temanya yang seperti ini villanya Karena memang gue lagi rindu banget sama kampung halaman ya Karena gue gak bisa pulang kampung Ini bertepatan pada saat libur lebaran Jadi gue pengen memang staycationnya ala-ala di kampung halaman gitu ya my guys Nah ini untuk area dapurnya Kita lanjut ya ke area dapur Disini disediakan dispenser Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan perlu minum banyak Terus disini ada rak piring Untuk alat dapurnya juga lumayan lengkap ya Jadi kalau kalian yang mau masak-masak juga bisa disini my guys Nah ini kita ke arah teras belakang Disini ada kayak kebun gitu ya my guys Jadi adem banget Apalagi kalau kalian nongkrong disini sore atau pagi tuh Berasa banget di kampung halamannya my guys Tuh gue getah banget ya walaupun rumahnya bilik Tapi kesannya tuh kayak kita lagi nginep di rumah nenek gitu di kampung my guys Seru banget pokoknya disini tuh gak ada kesan kayak yang serem-serem gitu ya my guys Pokoknya nikmatin banget deh liburan kali ini Oke my guys kita lagi mau ke Tee Bridge Jadi disini tuh areanya kan luas banget ya Banyak permainan anak Jadi aktivitas buat anak-anak tuh banyak banget my guys Yuk ikutin Nah ini dia nih my guys yang lagi warawiri di seputaran puncak my guys Keren banget kan Ini ada di agrowisata Gunung Mas Puncak loh my guys Namanya Tee Bridge Nah kalau kalian nginep di agrowisata Gunung Mas Kalian udah bisa dapet nikmatin fasilitas yang ada disini Jadi disini tuh luas banget ya lahannya Jadi ada beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmatin Sambil kalian liburan disini Salah satunya Tee Bridge ini my guys Yah my guys jadi kita lagi ada di Tee Bridge nya Dari agrowisata Gunung Mas Jadi ini tuh baru ya my guys Tuh liat deh udah kayak dipangalengan kan Yuk Pokoknya gak salah banget deh kalau kalian nginep di area agrowisata Gunung Mas Puncak ini Karena memang disini tuh suasanya kan kebun teh ya Perkebunan teh Jadi kalian tuh bisa nikmatin healing yang sesungguhnya gitu my guys Tuh enak banget kan adem Terus juga suasana penggunungan Terus juga banyak fasilitas yang kita bisa nikmatin disini Bisa nyenengin anak-anak juga my guys Jadi pokoknya liburan kali ini enjoy banget my guys My guys jadi kan kita tadi udah explore untuk area Tee Bridge nya ya di bawah Di deket ke area kolam renang Terus kita lagi explore area kebun-kebunnya yang ada di samping area Villa Pangramo nih my guys tuh Spot untuk berfotonya banyak banget dan kalian juga bisa disini juga bisa untuk berkuda ya my guys lihat deh Nah ini suasana pagi dari depan kamar kita my guys jadi depan kamar kita tuh langsung kayak perkebunan gitu kita bisa ngeliat perkebunan teh yang luas Terus ada taman-tamannya juga dan disitu ada jalan rayanya juga ya my guys untuk akses ke dalam Tuh nih my guys gue mau ngeteh dulu nih yuk Ya my guys jadi gue lagi minum teh wali ini yang diproduksi dari agrowisata gunung mas ini ya my guys tuh dia enak banget Nah untuk sarapannya untuk 4 orang diantar ke kamar ya my guys Nah ini untuk area kolam renang dari agrowisata gunung mas puncaknya ya my guys jadi dari kamar kita tuh tadi lumayan jauh jadi kita perlu naik mobil ke dalam sini ya my guys Areanya di deket dari Tee Bridge tadi my guys Tapi kalau kalian nginepnya di tipe yang cottage mungkin gak terlalu jauh banget ya untuk akses ke kolam renang ini Ini adalah hari kedua gue ada di agrowisata gunung mas dan kali ini gue nginepnya di tipe kamar yang berbeda ya my guys kita ada di tipe kamar yang VIV room kita review sekarang ya Nah kalau hari pertama kita ada di villa pengrango dan hari kedua kita mau nyobain tipe yang VIV room nya ya my guys Untuk fasilitas kurang lebih sama dengan villa sebelumnya my guys tapi yang membedakan kalau villa sebelumnya kan bilik kalau ini lebih kayak ke hotel my guys Cuma ruangannya itu cukup luas jadi kalau kalian sekeluarga bareng-bareng itu cukup banget karena ruangannya luas banget ya my guys Kamar mandingnya juga bersih banget wangi banget adem banget dan fasilitas kamar mandingnya juga lengkap banget ya my guys Dental kit, sabun, shampoo, handuk sudah disediakan semua disini ada water heaternya juga my guys Nah untuk VIV room ini hanya tersedia satu double bed jadi kalau kalian yang ramean kalian perlu tambah lagi untuk extra bednya ya my guys Di sebelah ruangan tidur disini ada ruangan lagi untuk kalian santai-santai bareng keluarga ada meja makannya juga my guys Dan ini pintu akses ke belakang ya my guys, jadi kita bisa lihat kebun ke arah kebun belakang Suasananya adem banget, sejuk banget, dingin banget ya disini my guys Jadi kalian bisa nikmatin healing banget disini my guys Ini dia untuk suasana dari tipe kamar yang ada di agrowisata Gunung Mas Puncaknya ya my guys Oke my guys sekian dulu untuk review villa kali ininya yang ada di agrowisata Gunung Mas Makasih banyak yang udah pada setia nonton Jangan lupa untuk tetap dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe Makasih banyak, bye bye Sub indo by broth3rmax